. Pejabat Dinas Perhubungan Jakarta, Agustang Pelani, dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Keputusan ini buntut setelah tertangkap menggunakan mobil patroli di sub untuk perjalanan pribadi ke kawasan puncak, Bogor, dan membuang sampah sembarangan di sana. Peristiwa terjadi pada minggu, 14 April 2024, sekitar pukul 15.36 WIB ketika penerapan sistem satu arah atau one-way di jalur puncak, jadi itu benar mobil kendaraan dinas. Operasional khusus di SubdKI. Itu mobil patroli yang ditumpangi oleh Kasat Peljati Negara. Dia statusnya pegawai negeri sipil, ujar kepala di SubdKI Jakarta Syafrin Liputo kepada wartawan, Selasa, 16 April 2024. Syafrin menjelaskan, saat ini Agustang sudah dicopot sementara dari jabatannya sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Agustang karena nekat menggunakan mobil dinas untuk bepergian keluar daerah. Sanksinya jadi penonaktifan dari jabatannya selama dua bulan. Ini kemudian sambil kita evaluasi ke depannya, lanjut Syafrin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!